Kutbah Jum'at Imam Ibn Qayyim Rahimahullah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan khutbah Kecuali beliau memulainya dengan hamdalah dan dua kalimat syahadat Berkenaan dengan khutbah Rasulullah SAW Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadith suhi Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bahwa beliau senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dan bersyahadat Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun khutbah Jum'at Akan tetapi sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama Bahwa rukun khutbah Jum'at ada lima Yaitu membaca hamdalah, membaca solawat, berwasiat dengan taqwa, membaca ayat dari Al-Quran Dan berdoa untuk kebaikan dan kejayaan kaum Muslimin Rasulullah SAW dalam melakukan khutbah Jum'at Dilakukan sambil berdiri Sebagai mana yang dijelaskan dalam firman Allah Yang mengisahkan bubarnya sebagian jamaah Ketika rombongan pedagang yang membawa barang-barang kebutuhan dari luar Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan Mereka bubar untuk menuju kepadanya Dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan Dan Allah sebaik-baik memberi rizki Al-Quran Surah Al-Jum'at ayat 11 Rasulullah juga apabila sedang berkhutbah Kedua bola matanya memerah Tinggi suaranya dan sangat marah Seperti layaknya komandan pasukan perang Yang sedang memberi instruksi kepada para prajuritnya Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadith Rasulullah apabila sedang berkhutbah Memerah kedua matanya Tinggi suaranya Dan memuncak kemarahannya Sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan kepada pasukan perang yang mengatakan Awas! Musuh akan menyerang kalian pagi atau petang Hadith Riwayat Muslim Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata Dari hadith ini bisa diambil sebuah kesimpulan Bahwa disunahkan bagi khutib untuk mengeraskan suara Memilih kata-kata yang singkat tapi padat Sesuai dengan situasi pembicaraan Rasulullah SAW menyampaikan dua khutbah pada hari Jum'at Dan senantiasa diselingi oleh duduk di antara dua khutbah yang disampaikan Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar RA Nabi senantiasa melakukan khutbah dua kali dan duduk di antara keduanya Hadith Riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa di saat duduk tersebut Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jabir bin Samorah Aku melihat Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri Kemudian duduk dan tidak berbicara apa-apa Rasulullah SAW menghadap kepada jamaah dan memberikan salam setelah naik mimbar Sebagai mana dalam sebuah hadith yang diterima dari sahabat Abdullah bin Umar RA Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Rasulullah SAW apabila masuk ke masjid pada hari Jum'at Beliau memberi salam kepada orang-orang yang duduk di sekitar mimbar Ketika beliau naik mimbar Beliau menghadap kepada jamaah dengan wajahnya Kemudian mengucapkan salam Hadith Riwayat Imam Al-Bayhaqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi pengetahuan Dan saling menasehati dalam kebaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!